Ada geng kurban itu gak boleh dijual Ada yang menanyakan itu, nanti saya jawab Termasuk ada pertanyaan, tapi bukan dari mesin sini Dari mesin pintarup itu sepertinya Karena nomernya saya gak ada namanya Yaitu mengenai apa betul satu kambing cukup untuk satu keluarga Ini penting, kita jawab nanti ya Hatisnya satu keluarga Kalau saya, saya keluarganya tujuh ya Saya, istri sama anak lima Kok cukup ya, gitu ya Ini menjadi menarik karena Kalau kita baca ini cuma single hatis atau ayat Nanti gak ketemu jawabannya Tapi kalau kita melihatnya dari keseluruhan proses Termasuk mulainya kurban seperti apa Sampai Nabi wafat Maka akan ketemu jawabannya Termasuk hukum daging di kalengin Seperti yang punya rumah zakat Itu ada bahan Atau termasuk memindah Daging kurban di luar domisi Oh ini banyak yang nanya ya Ini bagi panitia, bagi DKM seperti Mas Tri, Pak Gani, Mas Doyo, Bapak-Bapak yang teman Itu harus peng Gak ada cerita, gak peng DKM itu kan kalau dalam teori agama itu Levelnya serit dibawahnya ulama Satu serit, satu serit iya Satu serit iya Beda tipis Udah harus paham betul mengenai hukumnya Makanya DKM itu digajikan disini Oh, enggak Saya pikir digajikan Digajikan di Allah ya Amin Baik, saya mulai dari kata kurban Saya kalau bapak-ibu nulis, bapak nulis Boleh menggunakan huruf K Tapi pakai U Kurban Di bahasa Indonesia Kalau pakai U Itu nanti mananya Kalau di bahasa Indonesia agak jelek Kurban penipuan Kurban perampokan Kurban pakai U Kurban itu dari korobat Ini yang dekat Tapi definisinya yang penting Dari definisi ini kita sudah bisa Menggambarkan keseluruhan proses kurban Definisi yang pertama Mayat bahu Mudah-mudahan bisa dibaca ya Enggak, gundul kan Mayat bahu Fi ayamin nakhri Takkaruban ilallah Manya itu Apa saja Ayat bahu yang disembelian Fi ayamin nakhri Di hari-hari penyembelian Ayamun nakhri itu ada dua Pertama ayamun nakhri tanggal 10 Yang kedua adalah Ayamun tashrik 11 12 13 Jadi ada empat hari penyembelian Terus Yang berikutnya Takkaruban ilallah Dan definisi ini kita punya Tiga step Pertama Binatangnya Binatangnya tertentu Manya Hanya tiga binatang untuk Penyembelian Yang di bawah ini dijelaskan Fi Bihi Mayat bahu Yau menakhri Wayau Mutasrik Minan na'ang Takkaruban ilallah Tala Ini lebih jelas Binatangnya Cuma tiga Yaitu Ontah Baik yang Punuk satu Maupun Punuk dua Ontah itu ada dua jenis Yang Punuk satu Itu di daerah Antara Gunung Mount Everest ke barat Itu punuknya satu Yang Mount Everest ke timur Gurung Gobi Nah itu Punuk dua Kalau jenisnya Naik ontah Pilih yang punuk dua Kemudian yang kedua Bakoro atau sapi Atau jamus Jamus itu Kerbau Ada dua ini yang boleh Jadi Kerbau Kijang gak boleh Apalagi Kijang Innova Gak boleh Yang penturer Yang ketiga adalah Kambing Kapsun Gibas Satun Dan pokoknya Yang namanya Atau Kalau yang dipukul Atau Kalau diteriakin Bunyi yang Bek Itu Unik Termasuk Biri-biri itu Termasuk Bangsa Kambing Jadi Kalau selain Tiga jenis Hewan ini Maka Hewan persyaratan Kurban gak terpenuhi Dari sisi jenis Nanti umurnya Ada Ada kualitasnya Dan Sarat umurnya Kemudian Motongnya Harus di hari Nah Tanggal Sepuluh Harus Sudah selesai Sholat Sampai Asar Di Madab Shafi'i Tanggal Tiga belas Kalau Sampai Masuk Maghrib Misalnya Bapak Disini Saya dengar Informasi Misalnya Empat puluh Rupanya Kecapaian Dibagi Sepuluh 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 Hari pertama Sepuluh Hari Terakhir Sepuluh Ternyata Sudah kecapaian Tinggal satu sapi Sudah masuk Maghrib Bapak Belum potong Maka Sampai potong Jantungnya Bukan hewan kurban Tapi sebelah Biasa Pasti Di protes Untuk kurban Di sebelah Biasa Kemudian Yang terakhir Takaruban Boleh makan Atau Pekorban Boleh Memanfaatkan Dan seterusnya Nanti kita bahas Di Apa namanya Dibinisinya Nah sejarahnya Kurban itu Adalah Berdasarkan Surat Di dalam Al-Quran Surat As-Sofat Surat As-Sofat Menjelaskan Cerita tentang Mimpinya Nabi Ibrahim Berkaitan Dengan Untuk Menyembeleh Putranya Ismail Kalau Ditafsirnya Islam Tafsirnya Islam sebenarnya Jalalen Ibn Kathir Al-Qurtubi Dan sebagainya Itu kebanyakan Menafsirkan Ayat ini Bahwa Yang dimaksud Anaknya Yang di sebelah ini Adalah Ismail Tapi di Atobari Itu Yang dimaksud Adalah Islam Sama dengan Pendapatnya Orang Nasrani Di dalam Kitab Kejadian Kejadian itu Bahasa Inggris Ini Genesis Makanya Saya pakai Sengaja Untuk Menyesuaikan Ini Ini pun Kaos gratis Dikasih orang Di dalam Kitab Genesis Yang dimaksud Yang anak Di sebelah itu Iskab Terus Suatu saat Tahun 88 Ketika Saya ngaji Di Ngampel Saya ketemu Presiden Indonesia Yang ke Kelima Gustur Salah satu Satri nanya Gustur Sebenarnya Yang di sebelah itu Ismail Ismail Tidak penting Kenapa Dua-duanya Tidak dipotong Tidak dipotong Tidak dipotong Tidak dipotong Buktinya Ismail Turun Adana Muhammad Ismail Terakhir Nabi Isa Tidak dipotong Tidak dipotong Nah Di dalam Konteks inilah Biasanya Orang Ustadz itu Nyebut Ayat ini Untuk menyebutkan Kewajiban Kurban Surat Al-Kawthar Surat paling Sedikit Paling pedek Paling Sedikit jumlah huruf Sengaja Saya ambil Tafsir yang Paling kecil Tafsir Jalalim Dimana jumlah huruf Tafsirnya Dibandingkan jumlah huruf Al-Quran Lebih Sekitar Hanya 50 huruf Ini ayat Quran Kan 327 ribu Sekian Huruf Tafsir Nyejalalim Kurang lebih 327 Lebih Sekian Huruf Dari Al-Quran Makanya Kalau ada Santri Sedang Batal Udu Atau Santri Khayat Masih Boleh Nenteng Tafsir Jalalim Karena Jumlah Huruf Arak Jumlah Tafsir Lebih Banyak Jumlah Huruf Kurang Dulu Imam Suduti Kenapa Membuat Itu Dilebihin Untuk Jagani Santri Santri Yang Tidak Punya Udu Nenteng Kitab Itu Di Pondok Saya Tafsir Yang Versi Besar Yang Terbitan Liban Nah Kalau Diterjemahkan Itu Ambil Yang Nomor Dua Fasoli Lirok Bikawar Hampir Semua Ustadz Kalau Menafsiri Ayat Ini Tanpa Dia Merabah Atau Meriver Ke Satu Tafsir Pasti Mengatakan Inna Inna Ternak Tertunggu Aku Telah Berikan Kepada Engkau Nihmat Yang Banyak Fak Jawab Dari Kalimat Ayat Maka Soli Solat Kalian Lirok Bika Kepada Tuhan Dan Berkorban Biasa Aslinya Tulisannya Begini Fasoli Wan Har Lirok Bika Kalau Dalam Kalimat Bahasa Arab Fasoli Wan Har Lirok Solat Dan Berkorban Untuk Tuhan Tapi Bahasa Quran Gak Begitu Fasoli Lirok Bika Wan Har Jadi Kalau Menerjemahkan Persis Seperti Kalimat Pertama Maka Solat Dan Berkorban Untuk Tuhan Kalau Saya Terjemahkan Ini Begitu Nah Cuman Munculnya Adalah Begini Ketika Kalimat Fasoli Soli Disitu Apa Soli Disitu Apa Ini Saya Cumplikan Tafsir Yang Agak Tebel Namanya Ayikama Akta Inakal Khair Khasir Dunia Wal Akhir Jadi Nabi Muhammad Dijamin Oleh Allah Diberikan Nikmat Yang Banyak Dunia Dan Akhir Termasuk Umat Termasuk Kita Maksud Fasoli Adalah Solat Maktubah Solat Fardhu Kita Yang Lima Waktu Itu Dan Solat Nafilah Qobliyam Ba'diyah Dan Solat 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 Lain Dan Berkorban Maknanya Adalah Berkorban Dalam konteks Kalau orang Sudah Solat Fardhu Dan Solat Sunnah Maka Ketika Dia Memenuhi Syarat Untuk Berkorban Mirip Orang Haji Maka Berkorban Jadi Kalimat Fasoli Rupika Wanharnya Tidak Menjadi Serta Merta Wajib Kalau Itu Seandainya Kalimat Wanharnya Disitu Terjemahkan Wajib Malah Masalah Malah Masalah Sekarang Data BPS 2018 Jumlah Sapi Di Indonesia Itu Tidak Sampai 30 Juta Sapi Sampai Pedete Anak Sapi Anak Kebun Gudel Anak Gajah Itu Beleduk Banyak Saya Kalau Naik Motor Nggak Gajah Melbuka Ben Beleduk Hanya Orang Jawa Ini Yang Pak Prengin Ketawa Orang Jawa Kecuali Selali Jawa Kambing Itu Tidak Sampai 40 Juta Sampai Cembe Sampai Balibul Batibul Bayi Lima Bulan Maupun Bayi Tiga Bulan Nah Misalnya Di Indonesia Ini Orang Islam 265 Juta 85 87 Persen Orang Islam Hampir 200 Juta Seandainya Wajib Setahun Habis Tahun Tahun Yang Safi Bisa Dua Tahun Tidak Tidak Mungkin Pasti Tidak Yurus Seperti Maka Ulama Nyebut Berdasarkan Jalil Lalu Apa Hukumnya Motong Hewan Kurban Ini Pertama Hadis Yang Pertama Ini Sari Dipakai Ustadz Juga Makanya La Usa'atun Falam Yudha Falayak Robanamu Solana Ibnu Majah Sohe Siapa orang yang diberi oleh Allah kemampuan nanti siapa orang yang mampu nanti saya jelaskan Maka 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 gak perlu sholat idil adekat Kata Yang Robanamu Solana Gak usah dekat-dekat tempat sholat kami Maksudnya Gak usah sholat idil adekat Kalau ini saya baca sendirian sebagai hadis Sampai gak nyebelai sapi gak nyebelai kami Gak usah sholat idil adekat Begitu Nah Cara baca hadis seperti ini gak boleh Karena Hadis ini pasti punya munasabah Pasti punya link Kalau di dalam hukum itu Yungto Yungto Sekian Yungto Sekian Yungto Sekian Orang hukum Mesti faham Nah Sekarang Berikutnya Sekarang kita baca Menurut bagaimana Imam Madhab Memandang hadis tadi Ternyata Menurut Imam 4 Madhab Ini yang paling Seneng saya Kalau buat makalah Ini mau makalah Ini belum saya kasih Di MRBJ Ini belum yang disini Ini duluan Iya Makanya kadang-kadang Pak Artin Ini kok NTP Duluan Sono Dikei pecel Pak Nih gini Terus menurut Aku terus terang Pak Yang ngomong Loh Kau sunto Saya gak Saya gak 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 Mbohongi Yang tempe itu Sebelum ngaji Saya makan dulu Pak Jadi ini pengurus Pono Gak Dan subuh-subuh Musok makan Gus Mari kita lagi Hanafi Ini penting Wajib Bagi orang Islam Sekali seumur hidup Mirip orang haji Motong Meskipun hanya seekor Kabin yang Memulis Salah berbaik Maliki Mirip juga Wajib seumur hidup Safi'i sunamu akad Bahkan dikatakan Layak tadi Artikron Artinya Kewajibannya itu Satu kali Dan yang lainnya Tikronnya itu Sunam Jadi saya terjemahkan Satu kali seumur hidup Hambali Sunamu akad Makro yang tidak Nyebelih Maka ini Hukumnya Jumur rumah Hanafi Maliki Safi Hampir sama Sekali seumur hidup Artinya Saya sama Jenengan Begitu nanti Mampu Sebutlah tahun ini Mampunya Hanya beli seekor kambing Maka Bapak Ibu harus punya planning Hari ini yang Berkorban atas nama Bapaknya Misalnya Mas Frenki Tahun depan Bisa ini Cuma beli seekor kambing Untuk istri Pak Frenik ibunya Anaknya dua Tahun depan Alhamdulillah Bisa dua ekor kambing Langsung anaknya dua Maka tahun keempat Berlaku hadis ini Nabi Muhammad Pernah menyembelih Satu ekor kambing Untuk satu keluarga Jadi setelah Kita satu umur Sekali seumur hidup Pernah sekali Sekali-sekali Maka next Tahun berikutnya Ibu Bapak Cuma mampunya Satu ekor kambing Itulah yang cukup Untuk satu keluarga Ini hadisnya Hadis ini Dipahami Kalau langsung baca ini Enakmen Padahal ada hadis Yang tadi Lebih ke arah Wajir istri Lebih jelas Yaitu Walayak Robana Musolah Ini cara membaca hadis Ilmunya namanya Ilmu Musolah Hadis Mana buktinya Nabi pernah Motong Saya ekor kambing Ini Dan ini Termasuk Jenis hewan Yang disukai Nabi Untuk disebelih Jadi Nabi itu Pernah Menyampaikan Bahwa Nabi pernah Memotong Bikap Hewanya Nabi itu Hewan Gibas Jadi Ada jenis Satin Satin itu Pedus 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 Kacang Maksudnya dulu Orang Apa itu Orang Wali-wali Ke Indonesia Karena Disini makanannya Ya ayam Ya Tempe Dia tahu gitu Kemudian ada Kambing Dia beli dari Petani Terus Disembelih Ketika disembelih Karena belum ada Yang jual Bumbu Soto Belum ada Bumbu Sob Akhirnya Dagingnya dipotong-potong Ditusuk Begendal Dipangkat Orang-orang Kampung Orang-orang Yang nanya Wali Itu nanya Ya Apa itu Mahada Apa ini Beliau Jawab Satin Satin itu Kambing Lawang Jawab Oh itu Satin Akhirnya itu Satin Jadi Baranya Ditusuk Pakai Sunduk Namanya Satin Satin Berasal dari Kambing Kata Satin Itu Kambing Kalau Kapsen Gibas Jadi Kata Satin Akhirnya Kemari Kemari Ada Sati Padang Ada Sati Parangi Ada Sati Ayam Nah Sati Itu Indonesia Nah Ini Padahal Sati Sati Adalah Itu Ya Ilmu Lagi Waiyubariku Fisawajin Perutnya Hidam Ayan Turu Matanya Disini Ada Hitam Kemudian Beliau Fautiyah Fiyyut Fakolalah Jadi Nabi Itu Milih Bibas Yang Bedel Yang Tanduk Yang Panjang Ketika Bab Tanduk Atau Ketika Bab Hewan Kurban Pada Umumnya Yang Diberi Sifat Bertanduk Yang Disebut Akron Itu Kita Teringat Satu Cerita Ini Hantinya Hanya Hanya Seperti Cerita Bahwa Nanti Di Hari Kiamat Ketika Orang Orang Mau Lewati Sirotol Mustakim Menaiki Hewan Kurban Di Kampung Saya Pernah Ada Yang Protes Karena Dia Nyerahkan Uang Ke Panitia Dikahem Untuk Dibelikan Kambing Ternyata Kambingnya Gak Ada Tanduk Protes Jadi Jangan Khawatir Bahwa Makna Kambing Yang Terbang Tanduk Pasti Mencirikan Kambing Yang Bagus Jadi Kala Sampai Nemu Kambing Yang Kebenaran Walaupun Sudah Cukup Umur Tanduk Belum Keluar Bukan Sarat Dasar Yang Gak Boleh Kambing Yang Tanduk Patah Karena Berantem Tubuh Tubuhan Terus Patah Hukum Makro Bahkan Tidak Memenuhi Sarat Sebagai Hewan Kurban Kemudian Hadis Menjelaskan Nabi Pemerintahkan Aisyah Untuk Halum Al-Madian Suruh Ngasah Pisau Yang Tajam Dan Aisyah Yang Disuruh Karena Aisyah Dikenal Oleh Nabi Kalau Ngasah Pisau Tajam Dan Ngasah Di Dalam Rumah Ini pun Ada Pelajarannya Di Hati Selain Jangan Engkau Ngasah Pisau Di Depan Hewan Kurban Jangan Mak Mak Bro Ikut Nek Sapi Atau Waduh Suruh Boyo Misoy Begitu Sampai Ngasah Di Depan Dia Paling Pedus Yang Jangan Ini Misoy Di Depan Kalau Pedus Suruh Boyo Misoy Misoy Jadi Tidak Boleh Saya Pertama Ngasah Misoy Di Depan Sabi Mereka Sene Matanya Bulu Kemudian Beliau Tidurkan Kipas Itu Wajah Tumadabahu Kemudian Beliau Menyebelai Tumadolak Nah Ini Penting Nabi Ketika Menyebelai Berkata Bismillah Ingat Rumusnya Menyebelai Cukup Bismillah Jangan Bismillah Rokman Rokim Kenapa Kalau Semen Bawa Sifat Rokman Rokim Semen Gak Usah Motong Sifat Rokman Rokim Itu Sifat Yang Membuat Jadi Hidup Gak Semen Pakai Untuk Nyebelai Salah Tepat Cukup Bismillah Bismillah Allahumma Taqobbal Min Muhammad Ya Allah Terimalah Ini Korbannya Muhammad Wa Ali Muhammad Dan Keluarganya Muhammad Wa Min Um Muhammad Dan Um Muhammad Hadis Ini Menjelaskan Bahwa Nabi Muhammad Itu Memperkirakan Ada Umatnya Tidak Pernah Bisa Motong Hewan Kurban Oleh Nabi Sudah Dipotongin Waktu Itu Jadi Samen Kalau Faham Ini Nabi Muhammad Sudah Punya Prediksi Ada Umatku Nanti Yang Seumur Hidup Gak Bisa Motong Mungkin Karena Keadaan Dan Sebagainya Gak Bisa Motong Maka Gukur Wajiban Yang Tadi Seumat Islam Harus Seumur Hidup Pernah Memotong Hewan Kurban Bagaimana Yang Gak Bisa Motong Sudah Disebelah Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Ini penting Kita Pahami Nah Ini pun Untuk Jawab Juga Kapan Nabi Motong Ini Kalau Dalam Ilmu Hadis Hadis Punya Timeline Kapan Hadis Muncul Di Awal Kapan Habis Muncul Di Tahun Berikutnya Nah Ini Ada Ilmunya Ada Ilmunya Caranya Ilmunya Melacak Sanat Sanat Ini Hadis Muncul Di Hadis Muncul Di Pertengahan Islam Di Medina Hadis Muncul Menjelang Nabi Wafat Itu Ada Catatannya Nah Hadis Muncul Menjelang Nabi Wafat Karena Dia Kepikiran Umat Kan Ada Hadis Umati 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 Salah Satunya Mengekspresikannya Dengan Kambing Ini Dipotong Untuk Umat Yang Tidak Punya Kesempatan Menyumbel Hewan Beruat Maka Kalau Ini Dibaca Sebagai Hadis Delapan Kali Nabi Muhammad Tidak Seperti Ini Nabi Itu Motong Hewan Sembilan Kali Yang Terakhir Itu Di Mekah 100 Ontah Nyembelai Sendiri 100 Ontah 63 Ekor Sampai Kepotongan 63 Beliau Kecapean Pisaunya Diserahkan Ali 37 Ekor Ali Yang Hadis Di Buku Saya Yang Seperti Haji Bab Hadis Hadis Ada Sokai Jadi Nabi Motong Sendiri Jadi Apa Hikmah Nabi Menyembelai Ketika Nabi Dulu Awal Sudah Untuk Nabi Sendiri Sudah Untuk Hasan Sudah Untuk Hussein Sudah Untuk Fatima Sudah Untuk Ali Sudah Untuk Istri Sudah Semua Tahun Berikutnya Terakhir Ini Satu Kamping Untuk Keluarganya Umat Jadi Cara Bacanya Jadi Sampai Ujung Sampai Tidak Pernah Terus Ini Untuk Satu Keluarga Kebalik Bacanya Ini Di Baya Terakhir Pastinya Ini Ada Hati Jangan Dibaca Ya Menjawab Pertanyaan Yang Di WA Mudah Mudah Kejawab Kalau Yang Ada Hadir Terus Sekarang Sarat Orang Yang Kurban Pertama Muslim Merdeka Balik Berakal Penduduk Tetap Suatu Wilayah Ini Untuk Menetapkan Bahwa Hewan Kurban Makro Hukumnya Dipindah Domisi Jadi Di luar Domisi Untuk Menjawab Pertanyaan Apakah Boleh Sekarang Lagi Ramai Di Jalan Silahkan Kurban Tebar Hewan Kurban Kalau Seandainya Langsung Saya jawab Nanti Keterangan Di belakang Kalau Di kampungnya Si Kurban Itu Sudah Berlebih Maka Dipindahkan Tapi Kalau Di kampungnya Yang dekat Ada Fakir Miskin Yang Belum Dapat Memindahkan Hewan Kurban Bisa Harum Bisa Harum Karena Yang dekat Yang Sering Tegur Sapa Dengan Bapak Ibu Malah Tegur Tegur Daging Gitu Nih Penting Dan Mempunyai Kemampuan Siapa Yang Mempunyai Kemampuan Yang Tadi Disebut Makan Lahu Saatun Mari Kita Lihat Menurut Orang Yang Disebut Punya Kemampuan Adalah Tahun Itu Dia Mempunyai Harta Seni Punya Harta Senilai 85 Gram Emas Sekarang 1 Gram Emas Data Kemarin Hari Jumat Saya Lihat Diantam 710 Ribu Per Gram Saya Harus Harus Lihat Karena Mau Cerama Disini Kan Kali-kali Ditanya Berapa 45 Gram Walaupun Saya Enggak Pedahkan Emas 710 Peng Walu Limong Piro Sudah Ada 60 Juta Kalau Ibu Punya Harta Senilai Kas Harta Senilai Kas 60 Juta Maka Bapak Ibu Menurut Mata Nabi Dianggap Wajib Wajib Secara Pribadi Kalau Seumur Hidup Tadi Belum Pernah Tapi Kalau Sudah Pernah Maka Tetap Wajib Untuk Satu Keluarga Jadi Kalau Wajib Ini Bapaknya Tahun Lalu Sudah Maka Ibu Terus 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 Begitu Semuanya Sudah Tahun Ini Adalah Cuman Punya Satu Nisop Ini Maka Wajib Tetap Membeli Satu Ekor Kambing Untuk Satu Terus Dengan Sampai Semuanya Sudah Pernah Motong Atas Nama Masih Masih Maliki Lebih dari Kebutuhan Primer Tahun Itu Kebutuhan Primer Bapak Saya kira Sudah Rumah Sudah Sudah Punya Sudah Punya Makan Kekurangan Ya Kalau Beli Sekor Kambing Bisa Safi Pada Tanggal Apa Namanya Satu Sampai Tanggal Sembilan Tul Hicab Punya Harta Duit Walaupun Tidak Senilai Kas 85 Gram Tapi Punya Nilai Uang Yang Kira Kira Bisa Dipakai Beli Sekor Kambing Kambing Disini Berapa Tadi Mas 3 Juta Mak Wajib Nah Imam Habali Bahkan Imam Habali Boleh Utang Seandainya Dihambali Bapak Begini Misalnya Bapak Punya Bonus Akhir Bulan Akhusus Bonusnya Baru keluar Akhir Agustus Ini Tanggal Satu Sampai Tanggal Sepuluh Nanti Agustus Belum Punya Uang Karena Yakin Akan Dapat Nyaur Utang Tanggal Berapa Tadi Akhir Bulan Tapi Utang Menurut Madab Shafi'i Haro Gak Boleh Jadi Sekarang Sampai Panitia Untuk Aman Pakai Shafi'i Saja Daripada Nekori Nekori Itu Apa Ya Nomboy Clear Ya Nomboy Itu Bayarin Duluan Nalangin Nalangin Itu Yang Untuk Air Kalau Nomboy Untuk Judi Misalnya Tidak Cacat Kemudian Tidak Patah Tandunya Tidak Sakit Tidak Sedang Mecret Ini penting Tidak Sedang Mencret Sampai Kalau Jadi Panitia Kalau Ngetes Kambing Sehat Selama Tainya Itu Bulut Bulut Keluar Kering Protol 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 Itu Sehat Tapi Kalau Jembran Opo Jembran Maka Sampai Hold Dulu Tanya Sampai Yang Pak Sampai Bisa Ngancari Penggantinya Itu Karena Itu Sakit Nah Kalau Saya Malam Saya Teks Begitu Mencret Saya Kasih Entrostop Serius Saya Dengan Harapan Besok Pagi Sudah Bisa Gentut Terus Biar Saya Ngatakan Jadi Sarat Tidak Sedang Tidak Pincang Tidak Patat Tidak Cacat Tidak Guntut Tidak Patah Pupil Tidak Robet Tandunya Tidak Matanya Tidak Pincang Pincang Sebelah Tidak Alap Bahasa Jawa Ya Pincang Ya Nah Sekarang Umurnya Sapi Gak Boleh Kurang Dari Dua Tahun Ontah Gak Boleh Kurang Lima Tahun Kambing Satun Satin Gak Boleh Kurang Setahun Kibas Gak Boleh Kurang Dari Enam Bulan Kalau Urus Jadi Kalau Ada Kambing Satin Kambing Kacang Di korban Menurut Enam Bulan Panitia Berhanolah Belum Cukup Umur Kirinya Bisa Cukup Umur Giginya Sudah Popah Oh ya Taudah Tanggal Untuk Ngecek Sampai Panggil Dokter Giginya Dokter Giginya Cukup Gitu Kedus Meneng Sekarang Sekarang Kualitasnya Satu Ekor Untuk Seumur Hidup Diki Haskan Dengan Dam Haji Boleh Tujuh Orang Saya Perlu Cerita Sedikit Mengenai Kurban Urunan Saya Perlu Cerita Mungkin Pernah Dengar Penjelasan Saya Asal Muasal Urunan Itu Tidak Seperti Yang Sekarang Jadi Waktu Nabi Muhammad Umroh Tahun 6 Hijriah Nabi Muhammad Umroh 4 kali Haji Sekali Begitu Berangkat Di Medina Di Bir Ali Bilang Sama Seribu 200 Jemah Saudara-saudara Kau muslimin Kita akan Pergi Ke Mekah Tolong Bawa Hadi Itu Disurat Al-Bakar Disbutkan Suruh Bawa Hadi Hadi Itu Adalah Hewan Ontah Sapi Kambing Yang Dibawa Oleh Orang Haji Nanti Dibawa Ke Mekah Disembelian Untuk Hadiah Orang Mekah Namanya Hadi Nah Begitu Sampai Di Hudaib Di Intercept Pasukan Kures Gak Bisa Masuk Ke Teorinya Orang Yang Sudah Mengucapkan Labai Allahumma Umrohtan Atau Labai Allahumma Hajan Harus Sampai Tahalun Kalau Ibarat Sholat Dari Allahu Akbar Harus Sampai Salah Ingat Dulu Pernah Saya Beri Materi Musawih Orang Gak Boleh Batalkan Sholat Fardu Kecuali Lima Kalau Lima Nggak Boleh Harus Sampai Selesai Maka Ketika Di Udah Bia Gak Bisa Meneruskan Kemekah Nabi Perintah Saudara-saudara Kita Gak Bisa Teruskan Haji Maka Hewan Haji Potong Wajib Bagi Kita Semua Hadiyah Adalah Sunnah Sekarang Jadi Down Hukumnya Wajib Masalahnya Jari 1200 Ada Yang Gak Bawa Nabi Harus Kasih Solusi Maka Nabi Nanya Menginventaris Bro Bro Aung Bakar Bawa Berapa 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 Sampai Yang Bawa Kamu 1236 Ikut Umar 1236 Ikut Umar Dan Seterusnya Jadi Akhirnya U Ibn Umar Berkata Kami Menyembelah Ontah Satu Ekar Ontah Untuk Bertujuh Tapi Lihat Prosesnya Satu Orang Yang Beli 6 Nebe 6 Nebe Itu Aslinya Aslinya Disitu Jadi Di Mesir Taman Kurimaur Niru Rasul Satu Orang Beli 6 Orang Dia Nebe Kone 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 Neon Seterusnya Dede Ceplop 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 Cepop Cepop Iya Dina Nabi Nabi Gak Pergi Umrah Pas Masuk Itulah Orang Orang Mengkopi Peristiwa Itu Eh Siapa Yang Bisa Beli Aku Nebe Kone Akhirnya Mereka Berserikat Bersepakat Membeli Sama-sama Bertuju Itulah Muncul Urunan Jadi Peristiwa Aslinya Ini Kemudian Tahun Berikutnya Terjadi Peristiwa Urunan Maka Kalau Orang Nanya Apakah Boleh Urunan Boleh Ya Itu Tadi Cuman Kalau Ada Yang Ngeyel Kalau Liru Rasul Ada Liru Yang Paling Bagus Tadi Pertama Nah Kemudian Berikutnya Adalah Urutan Kalau Bapak Dikasih Uang Punya Uang Terus Turu Milik Sebenarnya Bagusan Motong Kasa Kamping Atau Urunan Sih Ini Seterangan Punya Duit 3 Juta Dapat Satu Ekor Kamping Terus 3 Juta 200 Tadi Oh Tiga Juta Kami Kan Sapi Tiga Juta Oh Kami Tiga Setengah Juta Mahalan Kami Ya Oke Tanggap Tanggap Tiga Tiga Setengah Juta Punya Tiga Setengah Juta Amil Kamping Apa Milih Sapi Kalau Alasannya Kolesterol Milih Api Tapi Sampai Kalau Beribadah Itu Jangan Menurut Maunya Kita Menurut Hati 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 Cuma Jadi Masalah Dulu Ada Ide Waktu Saya 6 Tahun Yang Lalu Kita Coba Kita Ngadep Kementeri Pertanian Buka Keran Impor Bibit Otah Kita Mau Ternakan Sampai Nanti Kalau Sudah Gede Kita Pasang Pelana Kalau Diundang Pengajian Lupa Otah Lupa Otah Lupa Otah Ternyata Belum Bisa Seandainya Ada Otah Otah Nomor Duanya Sapi Bukan Patungan Bukan Patungan Berarti Sampai Beli Sapi Satu Untuk Keluarga Sampai Nah Itu Top Patungan Nanti Nomor Empat Kambing Otomater Bukan Patungan Nomor Empat Onta Patungan Nomor Satu Juga Ontah Bukan Patungan Nomor Lima Sapi Patungan Ini Jadi Sapi Patungan Nomor Lima Dibandingkan Kambing Dengan Mana Kambing Kambing Nomor Tiga Ibarat Kelasmen Liga Inggris Nomor Satu Sampai Empat Boleh Ikut Liga Eropa Liga Jampion Nomor Lima Liga Jumat Nomor 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 Satu Kambing Nomor Sapi Bukan Batungan Nomor Tiga onta bukan patungan nomor empat eh sapi-sapi patungan eh onta patungan nomor lima sapi patungan Hai hal-hal nafi bebas yang penting gemuk hahaha ini aliran aliran nanti kolesterol sudah siap di pitor upload di pilih sama zilorik alam uratnya udah siap semuanya oke ya sekarang waktu penyembelian coba bapak perhatikan ini bagi panitia penting selama ini rata-rata nganggep sampai hari tasrik betul ya ternyata itu hanya punyanya syafi'i sampai tanggal 13 itu pendapatnya Imam Syafi'i pendapatnya imam malik dan memahbali hanya sampai tanggal 12 kalau orang haji hanya sampai nafar awal kalian dihaji kan ada nafar awal ya bu ya tanggal 12 pulang kalau tampar tani pas tanggal 13 pulang dari Minang nah imam Syafi'i itu sampai tanggal 13 kalau imam maliki hambali sampai tanggal juga Imam Hanafi sampai tanggal 12 Bahta Hasan jadi selama ini orang kita nganggep sampai tanggal 13 Oh saya enggak saja orang ini padahal aku udah dia tuh sabi ini padahal dia enggak oke sekarang pembagian ini penting panitia juga penting lihat-lihat kolomnya kolom Hanafi dan hambali sama hewan seluruh hewan seluruh bagian hewan tulang selain kotorannya tulang kulit kepala terpedu lagi dibagi tiga sepertiga untuk yang punya hewan yang berban sepertiga untuk keluarga handai tolanya yang berban sepertiga untuk wakil meskipun Hai anafi hambali ini tidak penuh ini kayaknya hal yang ini dua bertiga kita bawa pulang Iya si gitu udah makasih pintu sampai hamis cuman nanti dirasari uang apa korban kok gomulik hahaha sampai dirasani padahal boleh-boleh saya kalau ada orang bawa korban dolor pulang saya biarkan om saya ngerti kok itu enaknya itu nggak saya mau paling tahu ngarep pak semen pindahan sami wala ya karena sabi semuanya harus tiba-tiba di Bahkan maliki Tidak harus dibagi-bagi tiga Sebabannya mau dibagi Untuk keluarga berapa Untuk orang miskin Tidak harus dibagi sepertiga Bule Menurut yang bagus Nah sekarang Dari persen ini Menurut imam yang paling Paling hati-hati Tanda putih yang paling Daging Imam mengambali mensyaratkan Yang boleh dibagi sepertiga Ini hanya daging Jeruan, kepala, kekil Apa lagi? Torpedo Tidak perlu dibagi Termasuk buntut Terdukti di Arab Yang mandamnya hambali Sampai kalau ke Mina Di selalu termina itu Begitu kami dipotong Di pelorot Di kulitin itu Terus dikeluarin jeroannya Jeroannya langsung masuk Convire masuk ke tempat sampah Terus kemudian Kepalanya dipenggal Terus kekilnya dikumpulin Tidak dibawa kemana Dagingnya dimasukin Plastik vakum Masukin pendingin Kirim ke Afrika Jadi itu yang Persepnya bahwa Yang dibagi hanya Daging Tapi kalau Safi Maliki Semuanya Banyak Karena kita Saya disana pakai Safi Maka termasuk kulit Kulit Itu yang Saya potong Potong Saya potongin Entah berapa Tak masukin Di tas Keresek Di daging Ya ada Dagingnya Ya ada Jeroannya Ya ada Babatnya Ya ada Potong parunya Ya ada tulangnya Ya ada Tetelan Ya kulit Semuanya Ya ada Kebagian mata Ya ada Matanya Semuanya Habis Dibagi Tapi kalau Ambali Yang dibagi Hanya Daging Nah kalau Peluangnya Ambali Daging Panitia yang Untung Cerohan Punya Pani Alamat Bisa Buka Restoran Nah Sekarang Sama Milih Mana Tapi Setahu Saya Disini Mosley Indonesia Safi Ngambil Sekedarnya Terus Saya beritahu Bahwa Panitia itu Bukan Amil It means Artinya Panitia Nggak boleh Punya Jata Apapun Dari Hewan Korban Bagaimana Kalau supaya Dapat Jata Dari Hewan Korban Caranya Yang korban Bapak Rayu Melalui Surat Yang diisi Formulirnya Dikasih Klausur Saya Mengikhlaskan Sebagian Daging Untuk Ditasorof Oleh Panitia Untuk Sekedarnya Makan Dan Sebagainya Baru Boleh Karena Yang merilis Kebolehannya Daging Dimakan Panitia Adalah Yang punya Hewan Jadi Jadi Selama Yang punya Hewan Misalnya Saya Potong Kambing Disini Bapak Bapak Pengen Nyati Gus Aku Minta Dagingnya Kanan Kiri Gus Daging 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 Sampai Kambing Gug Monggo Boleh Tapi Kalau Tidak Pernah Terucap Satu Sigot Omongan Dari Yang Punya Hewan Jangan Pernah Diam Karena Bukan Mungkin Sampai Panitia Itu Hanya Kerja Bakti Keringetan Bantuin Makanya Di Hewan Kurban Kalau Saya Setiap Ekor Kambing Tak Tambahkan Biaya Ongkos Motong Plus Proses Selanjutnya Termasuk Di Sapi Per Orang Tambahan 100 Di Kambing Juga 100 Waktu Bayar Kejagal Sapi 500 Berarti Sisa 200 Di Kambing Saya Bayar 75 Berarti Di Kambing Sisa 25 Sampai Kalkan Itulah Duit Panitia Untuk Beri Tas Kresek Beli Suntut Sate Untuk Bayar Tukang Masak Boleh Boleh Asal Di depan Bapak Sudah Kunci Ketika Orang Yang Mau Korban Mengizinkan Kita Mengambil Daging Punyanya Yang Korban Kler Ya Terus Hukum Menjual Koleh Kepala Hukum Menjual Dari Hewan Korban Menjadi Semelehan Biasa Ya Gak Boleh Nah Sekarang Bagaimana Hukum Menjual Dagingnya Menjual Dagingnya Bagaimana Bagi Orang Fakir Terima Daging Misalnya Ada Orang Fakir Dapat Upon Dari MRBG Dapet MTB Dapet Dari Pani Umar Dapet Dari Majin Saya Dapet Kulilin Terus Dapat 10 Kandung Orang Miskin Kalau Dia Kemudian Di Ujung Sana Ada Mobil Box Yang Beliin Semua Biar Biar Kalau Orang Miskin Tapi Kalau Pak Frenkie Atau Patrik Bung Sukih Harum Jadi Hewan Kalau Ada Orang Miskin Menjual Daging Korban Jangan Dihurang Jangan Dihurang Biar Dia Mungkin Cukup Banyak Satu kantong Yang Isinya Setengah Kilo Untuk Makan Dan Keluarganya Sisanya Dia Biar Untuk Beli Token Lestrik Biar Untuk Beli Bensin Biar Jadi Yang Haram Adalah Daging Yang Diberikan Oleh Pengkorban Kepada Orang Kaya Atau Saudaranya Orang Kaya Itu Dijual Maka Status Hewannya Dari Hewan Korban Menjadi Sembelian Biasa Tetap Saat Dimakan Menjadi Sembelian Biasa Dan Dihukumi Haram Dosan Boleh Membagi Kono Musil Boleh Karena Daging Korban Bukan Zakat Kalau Zakat Delapan Asnaf Tidak Boleh Di Rubah Boleh Kanyembele Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Ini Pertanyaan Menurut Hanafi Boleh Baik Berwasiat Atau Tidak Maliki Makruh Kepada Yang Tidak Berwasiat Sunnah Bagian Berwasiat Jadi Kalau Ada Orang Mempeninggal Le Manggil Anaknya Le Le Itu Le So Nek Bapak Wismati Nek Kuin Di Duit Tolong Potong Korban Bapak Maka Itu Wasiat Ketika Kita Punya Lebih Potong Atas Nama Bapak Kita Maka Itu Sunnah Di Maliki Disafi Ipun Sunnah Kalau Disafi Malah Kalau Tidak Ada Wasiat Tidak Usah Ganti Dengan Hewan Korban Biasa Terus Bersodakohkan Tapi Tidak Sebagai Hewan Korban Jadi Bagaimana Shafi Misalnya Bapak Sedang Musim Korban Gini Pengen Bersodakoh Atas Nama Mayin Maka Serahkan Aja Kambing Kemarin Dia Bapak Bapak Ini Saya Sodakoh Saja Atas Nama Bapak Saya Nanti Dagingnya Silahkan Disate Silahkan Bikin Sok Gitu Seandainya Sampai Mengadu Tata Shafi Kalau Ambali Sama Dengan Anabi Clear Jadi Kalau Ada Tanya Cuma Pertanyaan Dikejar Orang Ustaz Apakah Pahalanya Nyampe Kalau Sama Nanya Pahalanya Nyampe Saya Ambil Amalan Yang Paling Kecil Bacaan Quran Yang Dibaca Oleh Anak Kepada Orang Tua Bahkan Oleh Saudara Sesama Muslim Ke Orang Mati Nyampe Buktinya Salah Jenazah Ada Surat Ulfah Tengah Nyampe Masih Nihil Gak Percaya Sampai DCO Nang Kuburan Engkau Tak Sembilan Kamping Nih Nyampe Tolong Wain Saya Keren Engkau Dora Rune Iyak Gak Usah Ibu Saya Itu Kalau Perkara Orang Nanya Bap Goib Saya Ini Belum Pernah Nalami Tapi Saya Percaya Nih Kan Gak Percaya Sampai Duluan Sampai Titip Duit Sampai Telung Youtube Tampok Nge Waduh Sampai Wih Anaku Klin Ya Capek Apa Jelas Ini Berdebut Perkara Yang Gak Tau Oke Raksanya Hukum Korban Di Luar Domisili Tadi Jadi Kalau Seandainya Di tempat Fakir Miskin Bapak Pindahkan Makro Harum Tapi Kalau Kalau Sudah Cukup Boleh Di Mata Bhanavi Makro Dimaliki Tidak Boleh Memindahkan Hewan Korban Sampai Jarak Boleh Mengkosor Jadi Jarak Mengkosor Dimaliki Itu 112 Kilo Radius Taman Puri 112 Kilo Masih Boleh Dipindahkan Misalnya Sini Dipindahkan Kekampung Boleh Karena Masih Di dalam Jarak Waktu Masih Belum Kosor Di Safi Tadi Sudah Makro Jadi Mosleh Kebolehannya Itu Karena Kalau Di Setik Kitarnya Sudah Cukup Daking Hewan Bagaimana Dengan Mengkornet Hukumnya Ada Dua Hatis Hatis Pertama Waktu Kurban Tahun Dua Hijriah Pertama Nabi Melarang Hewan Korban Diawetkan Tahun Kedua Hatis Itu Dinasah Kalau Bahasa Ilmu Hukum Di Amen Men 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 Akhirnya Nabi Berkata Sekarang Sudah Boleh Silahkan Dagingnya Disimpan Karena Saking Banyaknya Daging Akhirnya Dagingnya Dijemur Menjemur Daging Namanya Tasrik Tak Shin Rok Ya Kof Pakai Kof Tasrik Kalau Pakai Kof Menyebut Tuka Jadi Menjemur Daging Itu Disebut Tasrik Hari Hari Menjemur Menjemur Daging Disebut Hari Tasrik Dimana Diberi Nabi Keistimewaan Pada Hari-hari Itu Haram Hukumnya Puah Puasa Makanya Kalau ada Kuis Makan Apa Yang Dapat Pahala Adalah Pada Lima Hari Idul Fitri Idul H 11 12 13 Dul Hidjah Itulah Makan Yang Dapat Pahala Karena Kalau Puasa Haram Balian Jadi Pahala Selesai Silahkan Bertanya Aturannya Tetap Boleh Nanya Apa Saja Ustadz Boleh Tidak Jawab Silahkan Paterinya Sudah Selesor Ke Pastri MTV Dan Sebagain Langsung Ke Bunda Bunda Dulu Lepar Bunda 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 Cek Cek Tolong Dibantu Mas Jadi Oke Sambut Assalamualaikum Waalaikumsalam Kayaknya masalah Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ini Pak Ustadz Saya mau Nanya Karena Kebiasaan Kita Kurban Selalu Mengirim Ke Tempat Daerah Lain Kan Kalau Menurut Sunnah Kita harus Memakan Daging Kurban Sedikit Menurut Sunnah Daging 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 Kurban Adalah Sunnah Ibu Tidak Makan Sedikit Pun Juga Bapak Clear Ya Jadi Misalnya Ibu Saya punya Kebiasaan Tiap Tahun Kotong Di Empat Tempat Di Keluarga Saya Dipondok Terus Disini Ada Dua Jadi Empat Pasti Empat Nah Untuk Yang Disana Pasti Saya Gak Makan Di Dipondok Untuk Santri Yaudah Gak Bapak Bulit Jadi Gak Gak Makan Pun Gak Bapak Clear Lanjut Ada lagi Monggo Pokoknya Sudah Paham Mas Gani Monggo Mas Gani Ya Kalau Kurban Itu Apakah Harus Disampai Di Makan Apa Atau Daging Saja Oke Bedanya Kurban Dengan Akeko Kesunahnya Kalau Kurban Itu Dibagi Mentah Tapi Kalau Akeko Kesunahnya Dibagi Mantap Cuman Ada sedikit Perbedaan Kalau Kalau Hewan Kurban Itu Yang Berkorban Kena Darahnya Tapi Kalau Akeko Darahnya Jangan Sampai Kena Bayinya Misalnya Bapak Habis Motong Hewan Akeko Belum Cuci tangan Megang Bayi Jangan Ya Mungkin Dua Alasan Alasan Ada Sesuatu Yang Dua Yang Kocor Maksudnya Kocor Clear Jadi Mentah Oke Oke Sebelah Yang Moga Tawa Tawa Khusus Khusus Untuk Bapak Khusus Untuk Ibu Khusus Untuk Anak Satu Khusus Untuk Anak Dua Sudah Kalau Sudah Maka Tahun Ini Bisa Cuman Beli Satu Ekor Kambing Cukup Untuk Semuanya Pemudian Pemudian Dia Satu Dulu Singgur Berarti Tahun Nabi Ibrot 10 Milyar Uang Kita Pajero Dapat 20 Biji Second Rubicon Dapat 8 Tambah Sikit Jimny Yang Baru 5 Biji Jini Yang Baru 330 Yang Gualton 4 Kali 16 Soalnya Sudah Inden Tapi Nyecil 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 Jadi Begitu Nabi Ibrahim Sudah Nyebelin Itu Didatangin Oleh Umat Wahai Kholil Mengapa Memotong Segini Banyak Melebihi Batas Yang Diperintahkan Tuhan Jangan Kanya Nyebelah Seribu Kambing Seratus Ontah Seratus Seandainya Anak Disuruh Saya Peksebelah Wah Ini Ada Dalam Kitab Tambil Tambil Gara Gara Itulah Waktu Itu Nabi Belum Punya Anak Biasanya Orang Belum 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 So Aku Tidak 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 Begitu Orang Temen Belas Lali Biasanya Biasanya Kawan Itu Biasanya Biasanya Itu Kalo Nabi Nabi Mau nikah Dengan itu Istri Pertama Ngin Kan Dulu Mestinya Begitu Saya Nunggu Istri Saya Ngomong Belum Benar Disampro Ya Saya Kalo Kacik Gini Ada Istrinya Ya Gak 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 Jadi Terus Kemudian Nikah Dengan Habimah Yaitu Ajar Dan Punya Anak Begitu Punya Anak Baru Dapat Berapa Hari Kalo Kata Orang Jawa Sampai Selapan Selapan Itu Tiga Lima Hari Dihitung Dari Tujuh Hari Kali Lebih Pahing Pond Liwon Lima Tujuh Lali Lima Tiga Lima Itu Namanya Selapan Lupa Sejar Sebelum Sebelum Suruh Ke Mekah Belum Sampai Tiga Hari Nabi Ibrahim Disuruh Pulang Ditinggal Ismail Sama Ibunya Di Mekah Tanpa Dititipin ATM Maupun Apapun Lagi Tidak Tidak Ketika Itulah Ibrahim Pulang Ternyata Sara Hamil Hamil Pada Saat Si Ismail Pada Tahun Ke Sepuluh Sara Hamil Ismail Sudah Umur Sepuluh Maka Ketika Ismail Umur Dua Tahun Ibrahim Kembali Lagi Ke Mekah Ismail Umur Dua Belas Inilah Penyebabnya Tadi Kenapa Tafsir Nabi Ibrahim Disuruh Menyebeleh Anak Tersayangi Itu Muncul Dua Tafsir Karena Saat Itu Anak Yang Disayangi Memang Ishaf Sedangkan Anak Yang Disayangi Sebelumnya Adalah Ismail Akhirnya Dispute Yang Tadi Itu Jadi Umur Dua Tahun Sama Dua Tahun Kalau Di Islam Peristiwanya Di Jabal Murban Posisinya Ibu Dari Muz Darifah Minah Sebelum Ketol Ke arah Pintu Ke arah Terowongan Minah Sebelum Kita Ke Menjid Kheif Di Sebelah Kiri Ada Gunung Terus Ada Tuku Putih Disitu Jabal Kurban Disitu Nabi Ibrahim Kalau Di versi Bibel Di Gunung Muria Gunung Muria Ada di Hebron Di Palestina Ada Yang Mengatakan Muria Jabal Kurban Tapi Banyak Perbedaan Tafsir Artinya Disputnya Disitu Jawabannya Yang Tadi Kurban Hanya Cukup Satu Kambing Untuk Satu Orang Nabi Ibrahim Berikutnya Ngotongnya Gibas 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 Begitu Ya Tadi Sudah Ngotong Tata Sama Keluarga Sekarang Sudah Tahu Maka Juh Lagi-lagi Untuk Nama Suaminya Untuk Nama Istrinya Untuk Anaknya Paling Cepet Sapi Cebret Tahun Depan Nanti Mampunya Cuma Beli Seekor Kambing Seekor Lanjut Mokko Apa yang Lenda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mokko Mokko Beberapa Tahun Lalu Saudara Saya Kurban Lewat Manitia Toko Hero Terus Kemudian Menyerahkan Uang Sana Setelah Berada Baru Dapat SMS Beritaan Dan Surat Bahwa Sudah Disembelih Dan Dikirim Ke Afrika Ini Sah Atau Tidak Sah Sebab Sejak Reformasi Semua Kegiatan Kehidupan Sebaru Dibisnes Apa Rumah Sakit Fungsi Sosial Sudah Sudah Kalau Masuk Harus Layar B B Dan Lain Sebagainya Apakah Yang Panitia Seperti Ini Membolehkan Boleh Itu Saja Terima Kasih Assalamualaikum Rasul Rasul Tidak Mentor Pasti Dia Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Karena Zaman Nabi Tidak Contohnya Zaman Nabi Tidak 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 Salaman Karus Sopo Arat Tidak Tidak Sekarang Saya ulangi lagi Hukum Korban Korban Itu Memindahkan Dari Domisi 5 Itu Hukum Yang pertama Proses Ini Proses Kedua Kesenahan Yang Hilang Hewan Korban Afdal Dilihat Berarti Bapak Tidak Melihat Hewan Korban Yang Dititipkan Tidak Syukur Panitia Yang Sampai Titipin Ngerum Fotonya Via Via Atau Dulu Via Email Atau Via Surat Syukur Syukur Kalau Enggak Berarti Hilang Sunnah Itu Yang Ketiga Sunnah Bagi Yang Perkorban Motong Derek Nyebel Sendiri Tiga Nah Sekarang Begitu Hewan Kabin Sudah Diserahkan Ke Satu Hero Atau Apa Namanya Dikirim Kesana Bapak Sudah Akad Memang Korban Saksa Cuman Ada Tiga Yang Tadi Makro Karena Memindah Domisi Kecuali Yang Oleh Si Panitia Itu Hanya Diradius Bolehnya Orang Belum Shalat Kosor 112 Kilo Atau 85 Kilo Kalau Diluar Itu Jadi Kedua Bapak Tidak Lihat Kambingnya Ketiga Boleh Jadi Kambingnya Tadi Tarot Tau Jokong Ngerti Sih Kambing Dijual Di Pasaran Pincang Rue Pura Bapak Nyetor Dua Juta Kan Untuk Walaupun Itu Wilayah Wilayah Dosanya Dia Tapi Secara Kita Sebagai Orang Korban Kalau Tahu Gitu Miso Miso Si Kalau Bahasa Orang Jawa Saya Miso Juga Ditipu Malah Bukan Yang Satunya Yang Kasar Lagi Artinya Orang Itu Paham Kalau Korban Selama Si Panita Itu Firm Dengan Hukum Gak Bapak Tapi Kalau Bapak Syak Ragu Mendingan Potong Di MTP Panitianya Sudah Faham VK Parmatham Oke Sudah Jalan Clear ya Tapa Tapa Saya Kamaludin Kamaludin Murtan 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 Aku Lali Kamaludin Bapak Pak Buktar Bulan lalu Saya Teram Alal Bihal Sekarang Teram Buktanya Jadi Tadi Buktar Sampaikan Beberapa Pernyataan Menurut Hadis Sahih Dan Pemindahan Urban Kemudian Ketempat Orang Yang Miski Kita Penomen Nanyakan Di Jakarta Ini Orang Orang Dari Daerah Jawa Timur Jawa Tengah Sumatera Kalimantan Dan lain Bapak Ini Kadang-kadang Tadi Yang Ustaz Sampaikan Kita Melihat Secara Mata Awang Bahwa Di Jakarta Relatif Orang Cukup Cukup Orang Kita Di Daerah Disana Sudah Jelas Banyak Miskin Jadi Kadang-kadang Mereka Yang Bertinggal Di Jakarta Berasal Dari Daerah Mana-mana Mengirimkan Kurbannya Atau Melaksanakan Kurbannya Di Kampung Halamannya Yang Banyak Orang Miskin Sudah Pasti Karena Dia Yakin Disitu Orang Miskin Tidak Tidak Lalu Fenomenenya Kedua Kalau Kita Di Jakarta Saya Bila Bila Jakarta Jambotabek Oke Itu Waktu Harga Kurban Itu Sapi Sekian 25 Kilo Mungkin Beratnya Berapa Misalnya Berapa Kalau Sapi 250 Kilo Harganya 21 Juta Harganya Harganya 21 Juta Itu Waktu Ditunjukin Ustaz Waktu Pelaksanaannya Beratnya Udah 300 Kilo Itu Yang mana Saya punya Ini Terus Kita Masa Bikin ribut Lagi Disitu Ustaz Jadi Ada Masalah Bahwa Kadang-kadang Ada Tiket Karkis Bagi Kupon Berjual Berikan Itu Menurut Saya Kalau Salah Saya Saya Tanggung Dosa Akhir Kemudian Bagaimana Itu Terima kasih Baik Jadi kembali lagi Untuk yang memindah Domicilia Tolong Kata kuncinya Adalah Jika Di Domicilia Dia Sudah Cukup Orang Yang Mendapatkan Daging Boleh Dipindah Sebutlah Sekarang Tahun Lalu Kebetulan Saya Jadi Panitia Di Kantor Ada Sekitar Hampir 100 Sapi Dikirim Kelombok Dalam Bentuk Sapi Hidup Bukan Dalam Bentuk Daging Jadi Kita Kirim Hamin Pak Dan Sebelah Di Beberapa Spot Kenapa Saya Anggap Di Jakarta Sudah Berlebih Jadi Kejawab Sebenarnya Gak Apa Bila Di Satu Kampung Sudah Berlebih Maka Saya Boleh Analogikan Ke Jakarta Bila Di Kampung MTP Ada Satu Orang Fakir Maka Seandainya Orang MTP Ada 200 Kaka Membayar Jakarta Semua Maka Tahun Depan Sudah Tidak Ada Orang Miskin Di MTP Karena Jakarta Yang Orang Miskin Yang Satu Tahun Depan Orang Miskin Jadi Muzak Itu Konsep Awal Jadi Mengurangi Terus Angka Kemiskinan Angka Ketersediaan Gizi Dan sebagainya Secara terus Menerus Dengan Cara apa Di Sekitar Orang Kaya Itu Orang Menjadi Kaya Di Sekitar Orang Yang Punya Gizi Bagus Gizi Menjadi Bagus Itulah Konsep Korban Dan Islam Sudah Futuristik Memandang Itu Kedepan Jadi Kejawab Boleh Memindahkan Bila Sekarang Kalau Bentuknya Daging Itu Dibagi Oleh Panitia Biasanya Kan Yang Korban Juga Dapat Kumpon Betul Ya Misalnya Disini Saya Pak Frankie Dan 7 Orang Bayar Yang 3 Juta Tadi Terus Oleh Panitia Saya Dikasih Kumpon Untuk Ngambil Jantai Berapa Kilo Yang Korban Berapa Kilo Kalau Saya Kalau Saya Di Geraha Yang Korban Saya Kasih 3 Kilo Yang Korban Saya Kasih 3 Kilo Yang Kelas Kelas A Yang Kelas Yang Bawahnya Dikit Yang Agak Urusan 2 Kilo Sebetulah 2 Kilo 2 Kilo Dapat Kurban Yang Kurban Dapat 2 Kilo Atau Gak Dapat Sama Sekali 2 Kilo Oke Kupon Kurbannya Yang Kurban Misalnya Dikasih Ke Saya Oleh Pak Gani Saya Jual Itu Haram Kenapa Saya Yang Berkorban Sekarang Saya Gak Berkorban Tapi Mohon Maaf Orang Nyebut Saya Orang Kaya Saya Dapat Kupon Dari Masjid Kupon Saya Jual Haram Karena Saya Seperti Menjual Daging Kurban Maksud Yang Menerima Kurban Ini Dia Dapat Beberapa Kupon Lalu Ada Yang Jual Kali Kalau Yang Terima Itu Orang Kaya Oh Kalau Orang Miskin Boleh 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 Nih Nanti Saya Kasih Contoh Nah Nih 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 Alaman Sebelas Bagi Orang Fakir Atau Miskin Boleh Ditasoruh Maknanya Boleh Dijual Orang Miskin Dapat Kupon Dari Bani Umar Dapat Kupon Dari MTP Dapat Kupon Dari MRBJ Dapat Kupon Dari Masjid Kebayoran Residen Ini Yang Saya Sebut Yang Saya Cerama Cerama Aja Ya Dapat Terus Orang Miskin Ini Punya Kupon Daripada Capek-capek Kampung Lu Mau Engganti Duit Lu Ambil Di MTP Lu Ambil Itu Karena Dia Miskin Boleh Karena Dia Miskin Jadi Kupon Itu Kan It Mean Daging Daging Imam Romli Ini Hidup Pada Masa Itu Jadi Para Ulama Ini Mengeluarkan Dalil Begini Itu Sudah Persis Yang Dipikiran Kita Pak Muhtar Sebenarnya Tujuannya Orang Yang Belai Burban Biar Orang Ada Peningkatan Gisi Yang Gak Pernah Makan Daging Jadi Makan Daging Namun Kondisi Waktu Itu Memaksa Dia Kalau Makan Daging Terus Hari Itu Dua Hari Habis Orang Ini Pingin Sustain Wah Pake Bahasa Inggris Itu Keren Pengen Terus Keberlangsungannya Daging Yang Lebih Banyak Itu Dijual Dibeli Gantung Sehingga Pada Hari Hari Kedepan Dia Tetap Bisa Makan Gitu Makanya Bagi Makin Boleh Menjual Tapi Kalau Bagi Orang Kaya Kurang Ajar Suka Daging Jatah Korban Sini Sini Tau Ya Gitu Jadi Mohon Dirubah Mindset Biasanya Para Ulama Kenapa Sangat Ceriti Dalam Hal Ini Secara Logika Saya Setuju Bahwa Kalau Daging Diperjubual Belikan Mestinya Untuk Dimakan Kok Sasarannya Nggak Nyampe Tapi Ingat Mereka Boleh Jadi Tidak Perlu Amat Dengan Daging Tapi Perlu Amat Dengan Karbohidrat Artinya Dia Beli Beras Belikan Mie Tahu Tempe Kerupuk Ikan Biar Bisa Setel Paling Dia Dijual Di Kupon Yang Perkupon Itu Sebutlah 15.000 Tuh Dapat 150.000 150.000 Diberi Beras Lima Berapa Liter Dia Sudah Sekulang Bisa Hidup Pikiran Itulah Yang Ditulis Oleh Ulama Imam Rom Lim Jadi Panitia Saya Kenapa Dibintaro Kalau Ada Orang Jual Beli Dakin Saya Pastikan Yang Dapat Kupon Orang Miskin Karena Data Yang Kita Pakai Bagi Kupon Jakar Kemarin Artinya Orang Yang Menerima Bukon Adalah Orang Yang Menerima Jakar Kemarin Orang Yang Menerima Jakar Paski Dari Delapan Itu Fukoro Mas Akhin Amel Dan Jadi Gak Bakal Ada Franky Gak Bakal Sudir Ada Lagi Silahkan Yang Belakang Ada Ada Dua Yang Megang Maik Mas 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 Indra Hari Ini Final Jam 2 Nanti Lawan Kevin Cepat Cepat Di luar Topik Boleh Kalau bisa Jawab Saya Jawab Apa Namanya Berapa Dari Lalu Saya Lihat Video Video Di Masjid Cimak Sdekong CCTV Selamat ini yang tadi depan saya sebut hukum membatalkan sholat farduh haram kecuali lima namanya musawih musawih ini adalah keadaan dimana orang boleh meninggalkan atau membatalkan sholat fardunya bapak batalin anytime kapanpun anda batalin anda mau tapi kalau sholat fardu nggak boleh kecuali yang pertama nggak boleh membatalkan sholat kecuali ada orang atau sesuatu yang mengancam jiwa jiwa yang sholat yang kedua pertanyaannya Mas ini ada sesuatu yang menyebabkan orang lain celaka atau mengancam jiwanya sebutlah sakit dari dalam jantung ayam dan sebagainya maka orang yang terdekat dua atau tiga orang harus membatalkan sholatnya mengambil orang itu selamatkan mestinya orang yang dicimangis itu dua atau tiga orang ngambil karena menurut video itu saya juga menyaksikan Pak mestinya ngambil inilah fungsinya ngaji tapi karena mungkin cimangis itu tidak keti hukumnya nggak ada hukum karena nggak ngaji tadi saya nggak bisa menghukumnya orang timangi jangan-jangan belum tahu hukum musawwe tapi sekarang kita sudah tahu musawwe orang masjid saya bintar jauh sekarang penting musawwe hampir semua masjid besar saya tunjukkan karena ini hukum yang harus dikuatkan oleh umat usaha kalau ada saudara kita terancam nyawanya sholat sampai kita ternyata dia kejat-kejat ayam maka yang kiri-kanan cepat ambil kalau punya mobil langsung bawa ke rumah sakit terdekat tolong Faisya Allah kalau seandainya dia sampai nolong tapi waktunya sholat bablas dia boleh nanti sholat di waktu yang kedua sakit hebatnya menyelamatkan nyawa mestinya begitu itu yang harus kita lakukan ini yang pertama mengancam jiwa kita terus orang lain terancam juga kita boleh batalkan yang ketiga kalau ada gempa pun boleh aturan safety di Osas siapa belajar Osas di sini Osas atau ISRS atau iso berapa itu tentang keselamatan bila ada gempa tutup kepala mepet jangan mepet gedung lalu cari dibawa kolong jangan dibawa rok itu yang ajar-rajar itu begitu ngomongin kurang ajar mohon Ustaz menutup bro bro kali-kali bagus belum tahu kalau Ustadz ya jadi sampai langsung boleh membatalkan ternyata gempa nya sampai ngelewatin waktu itu baru Bapak sholat lagi di waktu berikutnya saat ini yang keempat banjir sama ini tipikal pas sholat banjir maka selamatkan yang kelima bila ada barang atau benda meskipun untuk duniawi dicolong Bapak boleh ngambil nyelamatkan batalkan syukur-syukur Bapak nggak sempat ngomong terusin lagi sholat yang pernah saya selesaikan ya klik ya itulah namanya musawih enak banget kitabnya namanya majemuk a sarok al-hadap penjelasan dari kitab Pak Kulmuin dicus atau Bapak mengenai musawih sholat klik ya Mas yang duduk Mas Kajamata sebenarnya aku lalui lagi penggantung itu enggak tadi Mas Indra sini asal belom Pak walaiksalam pertanyaan kan tadi katanya kita boleh buat untuk satu anggota ya 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 nggak pakai miku denger nggak pakai misalnya kalau kan kuban untuk satu untuk bapak mau untuk ibu kuban suami istri anak itu kan satu orang kan satu hewas kuban nah misalnya kalau saya hidup kubannya itu beda-beda misalnya kalau untuk suaminya Hai tapi urunan nanti diikutnya kami karena diambang cukup terus ikutnya ini itu terus nanti pas berbeda lagi untuk anak berikutnya tapi lagi itu oke sapi itu bisa tujuh loh Mas cukup bisa waktu sapi kecuali sampinya urunan ya mungkin yang dimaksud itu ya Oke saya kasih deskripsi mudah-mudahan bener ceritanya saya suami istri anak lima lah ini paling gampang anak lima tahun 2012 ya 2019 ke 7 ya 2012 saya hanya mampu beli satu ekor kambing atas nama saya tahun 2013 saya bisa urunan sapi satu saya memimpin atas nama istri saya satu sapi dari sepertujuh adalah Bapak sudah menghuburkan sekali seumur hidup tadi apa artinya satu sepertujuh dari sapi itu sampai dengan satu kambing jadi kalau Bapak berinya sapi turun itu sudah hitung satu atau yang tersama satu orang tahu kan di urunan tahun berikutnya ikut urunan sapi lagi karena punya rezeki dua langsung Bapak Ibu di sapi dari orang orang liu orang tujuh dua maka tahun 2016 Bapak mampu seekor kambing untuk satu keluar keluarga jadi sudah sekarang udah ngerti maka sampai sekarang inget-inget dulu aku niatnya keluarga terus ya moratorium hahaha ya pakai ada lagi kalau ada cukup cukup ya nanti insyaallah menurut jadwal perintah dari Pak Ghani dan Pak Tri saya diperintahkan tanggal 25 Agustus untuk ngisi lagi nanti materinya saya tampilkan yang belum pernah dimajit lain kita pokoknya edisi primer di sini ya biasanya tiketnya paling mahal kalau Premier ya kita doa mudah-mudahan Allah berikan bersebihan seandainya kita punya hutang-hutang yang kita lunas yang sakit Allah sebutkan penyakitnya yang anaknya sekolah jadikan anak yang salah-salah khas sehat walafiat yang punya masalah-masalahnya selesai yang punya hajat dunia hajat akhirat hasil maksud yang belum haji belum umrah bisa haji umrah yang insyaallah berangkat haji di lain waktu Allah berikan kita kesehatan cazmani rohani Allah berikan kita rezeki untuk beli korban tahun ini dan Allah panjangkan umrah bisa ketemu bulan korban berikutnya al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih.